selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara daftar buat akun dan bermain roblox di laptop atau komputer guys nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang di bawah video ini yang warnanya merah Nah setelah itu kalian buka browser yang ada di laptop atau komputer kalian Nah di sini ko tutorial buka browser Google setelah itu kalian ketikkan di Google roblox guys nah kalian cari roblox setelah itu kalian klik yang paling atas yang http www.roblox.com nah ini kalian klik Nah setelah itu kalian daftar akun roblox nya guys Oke di sini ko tutorial bakalan ajarin pelan-pelan jadi jangan bingung Nah di bagian atas ini ada birthday birthday itu adalah ulang tahun kalian jadi kalian masukkan tanggal lahir kalian di sini ulang tahunnya ko tutorial itu tanggal 10 10 Januari dan 2000 nya atau tahun lahirnya itu tahun 2000 jadi kalian isikan ya bulan tanggal sama tahun Nah jika sudah kalian next ke bagian bawah di sini ada tulisannya username dan kalau kalian lihat di sini ada tulisan samar yang yang bertuliskan don't use your real name yang artinya jangan gunakan nama asli kalian nah terus namanya nama apa Bang kalau bisa nama yang hal-hal yang kalian sukai tapi kalau kalian pengen nama kalian enggak papa sih tapi usahakan kalian tambahkan angka atau embel-embel lainnya sebagai contoh di sini ko tutorial bakalan kasih nama Rudy nah di bagian bawah sini kan ada warnanya merah this username is already in use yang artinya nama Rudy ini udah ada yang pakai guys jadi kalian nggak bisa pakai nama Rudy ini jadi kalian harus pakai nama yang lain Bang tapi namaku Rudy Bang aku mau pakai nama Rudy Nah kalau misalnya kalian masih tetap mau pakai nama Rudy kalian tambahin di bagian belakangnya itu angka ya guys ya kalian kasih tanggung kalian kasih angka 1945 sebagai contoh jadi angkanya itu random ya kalian coba sampai warnanya itu enggak merah lagi nah Bang aku udah kasih angka seperti Rudy 1945 kok masih merah bingung aku Bang nah jangan bingung kalau masih tetap merah kalian kasih belakangnya huruf lagi semisalnya Rudy 1945 ganteng nah kalau udah enggak ada warna merah seperti tadi itu tandanya nama ini tuh belum dipakai orang lain akan bisa gunain nama ini Rudy 1945 ini yang ganteng ini sebagai nama username kalian jadi kalian enggak harus pakai ganteng semisal jadi kalian enggak harus pakai ganteng semisalnya kalian namanya itu cewek itu Olivia 1945 cantik atau lain-lain gitu bisa guys jadi usahakan jangan sampai warna merah kalau warna merah kalian enggak bisa daftar nah jika sudah di bagian password ini kalian buat ya guys ya kalian buat passwordnya jadi ini kalian enggak bisa cari di Google atau dimanapun ini kalian buat terus isinya passwordnya apa Bang bebas kalian bisa buat kata sandi atau passwordnya itu terserah kalian entah itu makanan kesukaan kalian nama pacar kalian nama hewan kesukaan kalian itu bisa terserah guys tapi dengan catatan disini kalian harus isikan minimal 8 huruf atau 8 karakter nah sebagai contoh kalian suka kucing kalian ketikan kucing 123 nah disini kalian bisa lihat warnanya hijau ya ini tandanya password ini kita bisa pakai nah disini kalau tutorial coba passwordnya itu kucing 123 123 dan bisa dipakai jadi enggak harus kucing kok misalnya kerbau kerbau 123 sapi 123 bakso 123 atau bakso 1945 juga bisa jadi kalian jadi kalian bisa buat kata sandi terserah kalian asal perlu diingat asal passwordnya ini mudah kalian ingat ya guys ya Oke lah kalian buat passwordnya kalian pilih di bagian sini ada gender kalian bisa pilih cewek atau cowok nah karena disini kau tutorial itu cowok tutorial bakalan pilih cowok nah jika sudah kalian pilih stick up guys nah dan tak ada akun kita sudah berhasil dibuat nah ini baru buat akun robloxnya aja ya guys ya dan kok tutorial sararin kalau kalian baru pertama kali buat roblox itu kalian harus konekkan akun kalian itu dengan email ya guys ya agar kenapa ketika kita lupa semisalnya kita ganti mau main di HP atau komputer kalian udah enggak ada robloxnya dan kalian main robloxnya tapi kalian lupa kata sandi itu kita bisa kembalikan kata sandi kita dengan cara kirim melalui email nah jadi intinya kita harus konekkan akun kita dengan email caranya gimana Bang kalian kalian klik di bagian pojok kanan atas di bagian gear ini ada gambar gear kalian klik setelah itu kalian pilih setting guys nah setelah itu bakalan muncul di bagian info akun atau akun info ini nama kalian username kalian dan password tapi di sini ada tulisannya email address warnanya merah yang artinya akun kalian belum ada emailnya cara nambahkan emailnya gimana kalian klik pada bagian at email sini kalian klik ke bagian at email setelah itu kalian masukkan email kalian yang aktif ya guys ya nah di sini kotoran mau nambahkan email dulu nah setelah kalian masukkan alamat email kalian kalian pilih at email guys nah jika sudah nanti akan ada tulisannya an email has been sent for verification kali pilih ok dan setelah itu kalian buka email kalian guys kalian buka email dan ketikan gmail.com nah jika sudah kalian lihat di bagian email kalian nah di bagian email sini ada email yang berisikan tentang kode verifikasi email kalian guys kalian tinggal klik setelah itu kalian pilih verifikasi guys Bang emailnya kok nggak masuk di kotak masuk sini nah misalnya nggak masuk emailnya robloxnya di kotak masuk kalian klik di bagian selengkapnya setelah itu kalian pilih di bagian semua email nah jika sudah nanti nanti bakalan muncul seperti ini email dari roblox kalian tinggal klik setelah itu kalian pilih verifikasi Bang tetap nggak masuk Bang emailnya Bang nah kalau misalnya emailnya masih nggak masuk kalian mungkin salah ketika masukin email tadi nah kalau salah gimana kalian tinggal update email kalian update email setelah itu kalian masukkan email yang bener guys nah kalau kalian udah bener alamat emailnya kalian tinggal buka email dari roblox tadi setelah itu kalian pilih verifikasi email nah udah deh nanti kalian bakalan kalian dapat item topi seperti ini Nah setelah itu kita tinggal close-close aja kita close kita close kita close nah di bagian sini kan masih merah kalian tinggal refresh di bagian pojok kiri atas ada gambarnya refresh kalian tinggal refresh nah yang tadinya warnanya merah sekarang udah ada tulisannya verify atau terverifikasi Nah udah deh kita tinggal main gamenya guys karena akun kita sudah aman nah cara main gamenya gimana kalian klik di bagian home di bagian pojok kiri atas ini home Nah setelah itu kalian pilih ini game yang ingin kalian mainkan guys disini ada banyak sekali gamenya tapi saranko tutorial kalau kalian baru pertama kali main game roblox kalian main game obi dulu disini ada obi jadi kalian scroll kebawah ada obi tapi kalau kalian udah pro main game kalian bisa coba terserah kalian Nah disini tutorial mau coba main game isi obi Nah langsung aja kalian klik gamenya kalau kalian ingin main game isi obi setelah itu kalian pilih yang warnanya hijau ini guys untuk masuk ke dalam gamenya nah jika sudah nanti bakalan muncul seperti ini roblox is loading download nah ini kalian download dulu guys kalian download aplikasi robloxnya kalau kalian baru pertama kali main nanti bakalan muncul seperti ini nih nah di bagian pojok kiri bawah ini ada roblox player launcher ini kalian klik robloxnya setelah itu kalian install guys jadi ini tuh cuma kalian lakukan sekali aja setelah kalian install kalian nggak perlu install-install lagi guys nah nanti ada tulisannya roblox is successfully installed kalian tinggal pilih ok nah ini kalian bisa close klik di bagian isi obinya yang warna hijau ini tadi kalian klik nanti akan ada tulisannya seperti ini open roblox web roblox ini kalian pilih open roblox guys nah udah deh kalian tinggal tunggu sampai starting roblox sampai masuk ke dalam gamenya nah nanti kalau ada tulisannya error kode 403 kalian pilih ok kemudian kalian pilih ini guys masuk lagi atau buka gamenya lagi open roblox guys kadang error kayak gitu guys akhir-akhir ini roblox kadang error seperti itu jadi jangan bingung nah setelah itu nanti bakalan masuk ke dalam sini bang itu kok layarnya nggak full cara fullin gimana kalian klik di bagian keyboard kalian F11 jadi kalian klik di bagian keyboard F11 biar full layar dan tada disini kok tutorial udah masuk ke dalam gamenya oke untuk jalan atau gerakin karakternya kalian tekan yang ada di keyboard atau ketikan kalian yang ada di laptop atau komputer kalian ketik W untuk maju W maju untuk mundur apa S untuk mundur jadi W maju S mundur nah kiri kanannya apa kiri A dan kanan D jadi kalau mau maju kalian pilih W belok kanan D muter jadi kalian biasain dulu yang ada di keyboard kalian untuk maju mundur kiri kanannya nah untuk loncat apa Bang kalian klik spasi pasti itu yang tombol yang paling panjang yang ada di keyboard kalian nah ini namanya spasi kalau kalian mau loncat kalian tinggal klik spasi seperti ini nah kalian tinggal biasain deh nah di game obi ini kita disuruh untuk nyapai mencapai garis finish dengan cara ngelewatin rintangan-rintangan ini jadi kita nggak boleh mati ya nggak boleh jatuh ya oke nah kayak gini Bang cara noleh kiri kanan gimana nah cara noleh kiri kanan kalian klik kanan jadi kalian klik kanan di mouse kalian kalian klik tahan klik tahan ya guys ya klik ditahan setelah itu kalian arahin kiri kanan gitu mouse nya kalian arahin kiri ke kanan kayak gini nah atas bawah kalian klik kayak gitu nah nah udah deh kalian tinggal resapi gamenya kalian main kalian maju spasi nah kayak gini spasi nah jatuh nah itu tadi salah ya koto terlalik koto terlalik masih belum terbiasa jadi kalian arahkan klik kanan mouse ditahan dan setelah itu kalian pencet ASBD yang ada di keyboard kalian arahkan biar nggak jatuh atau nggak mati ya guys ya karena disini susah kita pilih yang kanan ini aja kita loncatin laser nggak boleh kena laser loncat 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 nah kayak gitu guys ini game yang paling mudah yang ada di roblox ya kalian bisa coba-coba namatin game ini atau kalau kalian udah pro kalian bisa ganti ke game lainnya bang cara keluar dari gamenya gimana bang aku mau ganti game nah cara keluar dari gamenya kalian klik di bagian pojok kiri atas yang ada gambar ininya logo roblox yang kalian klik setelah itu kalian pilih lift guys untuk keluar dari gamenya setelah itu kalian pilih lift nah udah deh kalian tinggal ganti game yang lainnya guys nah disini ada tersedia banyak sekali game yang seru untuk dimainin jadi kalian bisa nyobain satu-satu gamenya kayak gimana keseruannya bang aku udah capek main aku pengen keluar dari game tapi kok tampilannya kayak gini nah kalau tampilannya seperti ini kalian nggak usah panik guys cara keluar dari tampilan ini atau menu ini kalian ketuk atau klik di bagian keyboard kalian F11 kalian tekan di keyboard kalian F11 setelah itu bakalan muncul silang di bagian pojok kanan atas ini kalian tinggal klik silang dan udah deh kalian sudah keluar dari menu tampilan roblox yang tadi guys nah udah deh kalian tinggal close kayak gitu guys cara daftar dan bermain game roblox di laptop atau komputer guys untuk pemula ya guys ya jika kalian masih bingung atau kalian mau request tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you di next video semoga video ini untuk kalian bye bye sub indo by broth3rmax